Jadi Nabi memeratakan cuma dua, kalau tidak assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mengecek, saya punya koleksi di rumah, Alhamdulillah, 1235 kitab hadis. Saya mencari dari yang paling soal, sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja, gak ada kalimat wabarakatuh. Yang paling menaik kemudian sampai dengan salamnya. Salam pertama, ketika assalamualaikum, pilihan cuma dua. Bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini. Saya tidak menemukan tambahan di hadisnya, maaf ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ad. Para pemerintah, para pendengar, dimanapun berada, rahimana wa'iyakumullahi wa'in. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan mencoba kembali untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, walaupun sudah didengar dari para asatiz kita yang lain. Mungkin ini dianggap sebagai penambahan daripada apa yang sudah didengar, atau mungkin bisa dianggap sebagai pembanding. Karena saya dapat kiriman video bahwa lapaz wabarakatuh di saat kita salam di waktu sholat itu tidak ada. Di hadis manapun. Nah, untuk menambah wawasan, kita akan membaca di sini al-fiqhul islami berbahasa Indonesia. Yaitu karya daripada Dr. Haji Sulaiman Rashid. Nah, di sini beliau membahas tentang rukun sholat yang ke-12 di sini, yaitu salam yang pertama. Itu adalah rukun, rukun sholat. Beliau di sini menjelaskan lapaz salam yang sempurna. Nah, ini lapaz salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kata-kata wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas daripada hadis ini, apakah mau dianggap do'if, atau dianggap soheh atau hasan. Jadi yang penting intinya ada. Dan beliau di sini mencantumkan rawinya. Rawahu Abu Daud wa benuh Hibban. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Sekali lagi, kita tidak berbicara tentang hadis ini, mau do'if, mau hasan, mau sohih, mau mauduk. Intinya, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban. Mengatakan bahwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma yang umumnya, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada umumnya. Di sini juga, beliau mencantumkan hadis yang rawahul khamsah. Kalau ini diwilirkan oleh lima rawi hadis. Wassahahu at-tirmizi. Dan disahikan oleh Imam Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud, Anan Nabi SAW, Kana yusallimu al-yaminihi. Rasulullah SAW, salam ke kanan, wa al-yassirihi. Dan ke kiri. Dengan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullahi wabarakatuhnya tidak ada. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta yura sehingga dilihat bayaldu khadihi. Sehingga Rasulullah SAW di saat salamnya itu, Dilihat putihnya pipi beliau. Berarti di saat salam itu, Dianjurkan supaya, Benar-benar menghadap ke samping. Bukan ke belakang ya, Ke samping. Sehingga nanti pipi kita itu, Dilihat oleh orang yang di belakang. Orang-orang yang di belakang kita. Jadi kesimpulannya di sini, Memang, Riwayat yang Paling, apa ya, Yang paling sahih itu adalah, Tidak ada wabarakatuhnya, Tapi, Yang ada wabarakatuhnya itu, Ada Yang meriwayatkan, Atau ada hadis, Yang diriwayatkan, Seperti sudah saya sampaikan tadi, Oleh Abu Daud dan, Ibnu, Ibnu Hiban. Di sini kita bukan membicarakan tentang masalah, Hadis ini, Sohih, Mau Hassan, Mau, Mau, Karena, Ya, Di dalam video itu, Saya mendengar bahwa, Tidak ditemukan, Hadisnya, Walaupun, Di dalam hadis yang, Do'id. Bahkan, Kalau tidak salah, Di mauduk juga, Tidak ditemukan. Nah, Ternyata di sini, Beliau, Ini dokter Suleiman Rashid, Dalam karya beliau, Al-Pikul Islami, Piki-Piki Islam, Beliau mencantumkan, Hadis yang dirikan oleh, Abu Daud dan, Ibnu Hiban. Ya, Mungkin sekedar ini, Sebagai tambahan wawasan, Ya, Mungkin sebagai pembanding juga, Ya, Kita tidak ada niat-niatnya, Untuk apa? Untuk membojokkan orang, Dan sebagainya, Tidak, Ini, Sekedar sebagai tambahan, Sebagai tambahan, Wawasan. Sekian, Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.